Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa, mulai Berdoa, selesai Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 mengenai Peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN Benda magnetik dan non-magnetik Dan daftar riwayat hidup Anak-anak hebat, tahukah kalian terdapat beberapa produk kerajinan Indonesia yang telah menunia? Ya, diantaranya ada kain batik dan tenun Keduanya adalah produk unggulan kain khas Indonesia Selain batik dan tenun, adakah produk-produk Indonesia lainnya yang dikirimkan ke luar negeri? Coba kalian sebutkan Ya, tepat sekali Ada udang, karet, kelapa sawit, beras, batu bara, biji kopi, perhiasan, dan masih banyak lainnya Kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri disebut dengan ekspor Nah, pelaku kegiatan ekspor disebut eksportir Sedangkan kegiatan membeli produk atau barang dari luar negeri disebut impor Pelaku kegiatan impor disebut importir Nah, tahukah kalian bahwa kegiatan ekspor dan impor memegang peranan penting dalam suatu negara? Kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan seakan tiada habisnya mendorong adanya kerjasama dan saling ketergantungan antara satu sama lain Termasuk ketergantungan antara negara satu dengan negara yang lainnya Kerjasama ini bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan negara-negara tersebut Nah, selain komoditas ekspor, bisakah kalian menyebutkan contoh komoditas impor Indonesia? Ya, bagus sekali Contoh yang paling mudah kita lihat adalah kebutuhan alat transportasi seperti motor, mobil, dan benda logam seperti besi dan baja Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan beberapa komoditas ekspor dan impor Indonesia Seperti baja, emas, dan karet Kira-kira dari ketiga benda tersebut, adakah yang bisa ditarik oleh magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya Nah, tidak semua benda bisa ditarik magnet Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik Sedangkan, benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetik Sekarang kita buktikan di antara garpu yang berasal dari logam baja Perhiasan emas Dan gelang karet Adakah ketiganya yang bisa ditarik oleh magnet? Sekarang kita coba satu per satu benda ya Mulai dari garpu Nah, garpu di sini Ingat, garpu terbuat dari logam baja Kita coba langsung Ternyata, garpu yang berasal dari logam baja bisa ditarik oleh magnet Saat logam baja ditarik magnet, maka logam tersebut akan dipertahankan oleh magnet Agar terus menempel padanya Benda yang kedua Ada emas Nah, di sini emas yang digunakan bukan emas murni 24 karet ya Namun sudah ada campuran Di antara lainnya ada tembaga dan pera Nah, ternyata emas yang sudah terdapat campuran unsur-unsur lain Tidak bisa ditarik oleh magnet Yang terakhir ada karet Apakah karet bisa ditarik oleh magnet? Ya, tidak juga Dari percobaan ini, mari kita simpulkan bersama bahwa Di antara ketiga benda tersebut Yang termasuk benda magnetik Hanyalah garpu di mana Terbuat dari logam baja Sedangkan perhiasan emas dan karet termasuk benda non-magnetic Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya bisa dipahami dengan mudah kan? Ya, baik Selanjutnya Perhatikan benda-benda berikut ini Yang pertama Paku Karet geleng Peniti Ranting pohon Dan juga jarum jahit Nah, identifikasikanlah Apakah benda-benda tersebut termasuk benda magnetik atau benda non-magnetic Nah, untuk membuktikan prediksi kalian Lakukan percobaan menggunakan magnet dan dekatkan benda-benda tersebut Kemudian amati apa yang terjadi Tuliskan hasil percobaan kalian di modul e-learning hybrid Dengan format terikut Yang pertama Judul percobaan Dua Tujuan Tiga Alat dan bahan Empat Langkah-langkah Lima Hasil percobaan Dan yang keenam Kesimpulan Anak-anak hebat Ingatkah bahwa Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Manusia harus bekerja Nah, ketika kita ingin melamar pekerjaan Tentunya kita perlu membuat daftar riwayat hidup Nah, apakah kalian tahu apa itu daftar riwayat hidup? Ya, daftar riwayat hidup adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi seseorang secara singkat Biasanya daftar riwayat hidup Biasanya daftar riwayat hidup memuat informasi tentang identitas diri, pendidikan, serta mengenai pengalaman seseorang Daftar riwayat hidup setiap orang berbeda-beda Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan pembuatan daftar riwayat hidup tersebut Nah, selain untuk keperluan melamar pekerjaan Daftar riwayat hidup juga diperlukan untuk mendaftarkan diri ikut lomba atau pengurus suatu kegiatan Nah, berikut adalah contoh gambar daftar riwayat hidup Nah, kalian bisa perhatikan komponen-komponennya Mulai dari nama hingga pekerjaan orang tua Selanjutnya Tulislah tentang dirimu dalam bentuk peta pemikiran Nah, informasi tersebut bisa berisi data diri, pengalaman, keterampilan, riwayat pendidikan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan Informasi tersebut akan digunakan untuk membuat daftar riwayat hidup pada pertemuan berikutnya Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Ya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat Dan semoga tetap semangat Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!